Kenapa di dunia ini sering terjadi pertengkaran, peperangan, pertikaian, dan permusuhan? Dan apa sih usaha manusia untuk mengatasinya? Dari awal peradaban manusia, tak jarang manusia menjadi musuh bagi manusia lainnya. Bahkan ada kalimat latin yang berbunyi, Como hominilpus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Istilah tersebut dipopularkan oleh seorang filsuf berkebangsa Inggris yang bernama Thomas Holt, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu berbahaya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya dipenuhi dengan persaingan dan peperangan. Siapapun dapat menjadi musuh, manusia dapat mengorbankan manusia lainnya demi tujuan yang dicapai. Hal tersebut disebabkan oleh adanya suatu rasa ketidakamanan dan ketakutan pada diri manusia, sehingga mendorong manusia untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan diri mereka. Dan jika hal tersebut terus menerus terjadi, maka manusia akan terus saling membunuh dan kemudian punuh. Hobbes memberikan suatu jalan keluar melalui sosok yang disebut dengan Leviathan. Apa sih itu Leviathan? Leviathan merupakan monster yang kuat dan berkuasa yang menggabarkan negara. Nah, Hobbes melihat negara sebagai penguasa yang bersifat mutlak, mengikat, dan adil yang terbentuk dari kontrak sosial yang dibuat oleh manusia. Oleh karena sifat alami manusia yang dapat menghancurkan satu sama lain, maka sangat diperlukan negara sebagai penengah antarmanusia. Jadi, setujukah kamu dengan kontrak negara Leviathan dari Tomat Hobbes? Dan apa sih yang dimaksud dengan kontrak sosial itu? Tidak! Tidak!